Intro Assalamualaikum Halo Taca Hal Taca Cawaan Selamat pagi Semangat pagi Ketemu lagi dengan aku Mama Neng Masih di channel Fang TV Di video kali ini Aku lagi mau sarapan ya Dan sarapan di pagi ini Aku ditemani dengan secangkir kopi Dan juga pisang molen Pisang molen ini Buatan aku sendiri ya Kemarin sore aku buatnya Dan barusan aku angetin ya Dan sekarang mau dipakai buat sarapan Dan sebelum sarapan Sambil menunggu kopinya Agak dingin Aku mau ngobrol-ngobrol dulu ya Ngomong-ngomong soal kopi ini Katanya kopi ini banyak filosofinya ya Buat kehidupan kita Kenapa kopi ini terasa enak dan nikmat? Karena ada perpaduan Ada perpaduan rasa pahit dan manis Begitu juga dengan kehidupan kita ya Ada hal pahit yang terasa getir Dan juga ada rasa manis Yang menjadikan hidup kita lebih berwarna dan juga indah Dan minum kopi ini juga jangan tergesa-gesa ya teman-teman Menikmati kopi ini Kita jangan terburu-buru Harus pelan-pelan nikmati ya Nikmati aromanya Kemudian baru dinikmati diseruput ya Begitu juga kehidupan kita ya Kita jangan terburu-buru Jangan terlalu berambisi untuk meraih hasilnya ya Kita nikmati dulu prosesnya ya Kita nikmati prosesnya Dan kita yakin Suatu saat juga Pasti kita akan meraih hasilnya Akan mendapatkan hasilnya Ya hidup ini memang Ada pahit dan manisnya ya teman-teman Ada suka dan dukanya Aku juga pernah mengalaminya ya Aku dulu pertama kali ke Taiwan ya Ya memang aku juga gak pernah Bercita-cita untuk jadi TKW ya teman-teman Gak sedikitpun dalam benaku terlintas untuk Jadi TKW untuk jadi babu Atau istilahnya ya zaman sekarang itu ya BMI ya buruh migran Aku dulu gak pernah bercita-cita Tapi mungkin karena sudah jalannya Tuhan Jalannya Allah harus melewati Seperti ini ya Sampai akhirnya aku seperti sekarang ini ya Aku juga pernah gak pernah Gak pernah bermimpi untuk Melangkahkan kaki ke Taiwan ini Bahkan sampai tinggal di Taiwan Bahkan sampai menetap di Taiwan ya Memang sekarang ini aku Itu ya masih warga negara Indonesia ya teman-teman Aku masih WNI Memang ARCku udah permanen ya Tapi aku belum Belum mengajukan ganti ke warga negaraan ya Aku masih tetap jadi warga Indonesia Dan aku memang Ya bisa dibilang ya Mungkin bercita-cita juga Suatu saat mungkin Kalau sudah gak kerja lagi Sudah disiun ya udah tua Ya pengen juga ya hidup di Indonesia Tapi ya itu kan cuma baru Keinginanku Tapi ya kita serahkan aja ya Jalani aja Kalau memang Jalannya aku harus Seperti gimana Ya nanti aku Jalani aja lah Masalah tetap di Taiwan Apapun di Indonesia ya Sama aja ya Yang penting kita Sehat aja ya teman-teman Dimanapun kita berada ya Semoga kita selalu dalam Keadaan baik dan sehat ya Itu yang kita harapkan semua Ya begitu juga ya teman-teman Awal kali aku Pergi ke Taiwan itu ya Sungguh terasa getir ya Harus melewati Kita karantina di PT ya Kalau saat itu Sangat bener-bener Bener-bener getir ya Gak seperti sekarang ini Sekarang kan ada HP ya Kalau di PT itu juga Boleh pegang HP Gak terlalu jenuh gitu Gak terlalu ulio Gak jenuh ya Gak jenuh Kalau dulu itu Bener-bener ya Gak ada HP Di karantina Di PT itu Bener-bener Kayak gimana lah ya Gak bisa berhubungan Dengan orang luar Sama sekali ya Kita masuk PT Sekarang akan Kayak dipunjara Gimana ya Sudah ngerasain itu Gak bisa berhubungan dengan keluarga Mungkin dibolehin ya Keluarga nengok Pas hari minggu Boleh besuk Kita baru ketemu keluarga Kalau hari-hari biasa itu Bener-bener ya Di karantina Di dalam itu penampungan Aku bener-bener Waktu pertama kali ke Taiwan itu ya Teman-teman Harus melewati Ya Panjangnya malam itu Ya itu karena Aku Pertama kali juga Mungkin ya Pisah dengan keluarga Jadi Sepanjang malam Aku selalu teringat ya Orang tuaku Juga anakku Dan Waktu itu anakku memang Masih kecil ya Masih baru setahun Pas aku Tinggal ke Taiwan itu Dan Awalnya juga Ibuku itu Yang mau keluar negeri Bukan aku Tapi pas itu Ibuku itu Pas di medikalnya Ada penyakitnya ya Jadi gak Gak kekerima Untuk pergi keluar negeri Jadi akhirnya Aku yang maju ya Aku titipkan Anakku ke ibuku Dan aku Daftar ke PT ya Alhamdulillah Di PT itu Aku langsung Keterima ya Aku sehat Waktu itu Dan Alhamdulillahnya juga Waktu itu Baru seminggu di PT itu Aku udah Kepilih sama agent ya Zaman dulu itu Gak Kayak sekarang ya Sekarang bisa Calling pisah Calling agent ya Ada saudara Misalkan di Taiwan Ada teman Bisa Calling pisah Calling sama agent Kalau zaman dulu itu Bener-bener ya Dipilih sama agent Taiwan Waktu pas aku Masuk PT pertama itu Bener-bener ya Dipilih kita itu Pas kalau ada Agent datang itu Kita itu pakai seragam Seragam baju putih Dan juga celana hitam ya Aku masih ingat Sampai sekarang Harus itu Kita berjejer Ada pemilihan agent itu Kita dinilai ya Bagaimana jalan Bagaimana kerja Bagaimana cara ngepel Cara sapu Gitu Nyapu Zaman dulu itu Diberiksa Sampai gitu ya Kita dipilih Ya Alhamdulillahnya Pas aku baru seminggu di PT itu Aku udah kepilih ya Sama agent Gak tau kenapa Itu agentnya juga Milih aku ya Padahal aku juga Jangankan Bahasa apa Ngomong ya Cewo cesowo aja Perkenalan diri Aku gak bisa itu Sama sekali Cuma bisa nyebutin Ya nama aja gitu Wotemince gitu Gitu ya teman-teman Cuma Cuma hafal segitu aja Kesananya itu Aku gak bisa Waktu perkenalan diri Juga dibantu sama losu ya Sama losunya Sama gurunya Soalnya aku gak bisa Cuma bisa nyebutin nama aja Tapi Alhamdulillah Kata agentnya itu Gak apa-apa Katanya ini Anak harus cepat-cepat Diproses Dan juga harus Belajar bahasanya Ya harus giat Katanya Terus aku itu Belajar bahasa itu Aku gak bisa-bisa Teman-teman ya Mungkin karena pikiranku juga ya Waktu itu banyak pikiran Karena pertama kali Nyinggalin keluarga Dan juga Nyinggalin anak Jadi pelajaran itu Gak masuk-masuk ya Waktu itu Aku sampai Karena Aku prosesnya Harus dipercepat Katanya aku kan Pas 3 minggu Gitu Aku suruh Ikuti ujian BLK ya Gimana aku bisa ya Itu padahal Cewa-ceso juga Aku belum hafal semua ya Aku disuruh Ujian BLK ya Aku gak lulus ya Teman-teman Bahasanya Kalau kerjanya ya Ya lumayan lah Aku lulus Dalam tes Itu tes Tulisan Aku juga lulus Tapi itu tes bahasa Aku gak lulus Sampai dimarah-marahin Sama losinya itu Ditelepon sama kan Tempat BLK Sama PT itu beda ya Pas itu aku kan Orang lain pada pulang Aku gak pulang Di tempat BLK Diteleponin sama losinya Aku dimarah-marahin Dimarah-marahin Aku harus ngulang ya Lagi hujan lagi Dan Akhirnya ya Kedua kalinya Aku lulus ya Akhirnya pulang-pulang Itu dimarah-marahin Sama losinya Katanya Kamu itu harus Harus Belajar yang giat Katanya Kamu itu pasti Katanya sebulan Juga dipulangin lagi Katanya Belajar gak bisa Katanya Kerjaan gak bisa Digituin ya Pokoknya losinya itu Marah-marahin Dan emang Entah Gimana ya Teman-teman Itu pelajaran itu Gak masuk-masuk Aku Sampai losinya itu Sampai losinya itu Sampai Kalah gitu ya Malah nyaranin Akunya itu Aku dilemparin Suruh belajar Di PT ya Di PT Itu di kantor PT-nya Bukan di penampungannya Aku itu tiap pagi Aku berangkat ke PT Ke kantor PT itu Belajar bahasanya itu Di Itu di kantor PT Sama losu yang lain Katanya ya Losu Namanya losu Lydia Aku masih ingat Aku diajarin Sama losu Lydia Ya pelan-pelan Aku diajarin Sama beliau Terus disemangatin ya Katanya Kamu jangan putus asa Jangan menyerah Katanya Kamu pasti bisa Gak apa-apa Bahasa Bisa pelan-pelan Belajar ya Udah nyampe disana Katanya kamu bisa Pelan-pelan Belajar Yang penting Kamu harus Baik-baik Bekerja Dan bisa Menyesuaikan diri Dengan keluarga Majikan Katanya Kamu harus Menuruti Dan menkaati Peraturan Di majikan Kamu Katanya Aku ya Masih ingat Sama losu Lydia Terima kasih losu Aku ya Tidak akan bisa Melupakan Kebaikan losu Sampai Sekarang juga Aku masih ingat Semoga losu Lydia Juga Sehat selalu Aku juga Gak pernah Ketemu lagi Sampai sekarang Sama losu Lydia Yang mengajar aku Mengajar bahasa aku Waktu di PT Pertama kali Di PT PT Ariska Prima Sejati Di Jelambar Di Jelambar 5 Di Jelambar Di Jakarta Apa ya Kalau Jelambar itu Jakarta Barat Lupa aku Jakarta mana Pokoknya di Jelambar Jembatan 5 Masih ingat Di Jelambar Namanya PT Ariska Yang mungkin Bagi teman-teman Yang Pernah sama aku Di PT Ariska Aku juga Sudah lama Nggak ingat Nama teman-teman Tapi Wajahnya Aku masih ingat Kalau Dipertemukan Aku pasti ingat Wajah teman-temanku Yang bareng aku Tapi Aku namanya Namanya Lupa ya Ya ada namanya Itu namanya Nurul Mbak Nurul Aku masih ingat Itu sama Sama aku Itu juga Bahasanya Itu agak kurang ya Kita belajarnya Di kantor Itu sama Mbak Nurul Aku masih ingat Ya Begitulah ya Teman-teman Memang hidup Itu memang Ya Pahit Manis juga Kita harus terima Harus jalani ya Kita yakin Kita pasti Akan bisa Melewatinya Dan kita yakin Semuanya Pasti akan Berakhir dengan indah Aku juga Sampai Di titik Sekarang itu Melewati Berbagai Pahit Dan manisnya ya Selama Aku di Taiwan ini Juga Kerja juga Banyak ya Pahit Dan manisnya Melewati Pekerjaan juga Ya Makanya Bagi teman-teman Yang baru Adek-adek yang baru Kerja Kemana Ke Taiwan Ataupun Kemana pun Tetap Semangat ya Tetap Semangat Yakin Kita pasti Bisa Melewati Semuanya Kita pasti Akan bisa Sayu Pokoknya Kita harus Yakin Teman-teman Adek-adek Semuanya Harus Yakin Tak ada Orang Yang Bisa Menikmati Indahnya Pagi Tanpa Melewati Gelapnya Malam Kita Pasti Bisa Kita Pasti Akan Meraih Hasil Yang Seperti Kita Injinkan Oke teman-teman Mungkin Ngomong-ngomongnya Sampai disini Aja dulu ya Ini Kopinya Udah Dingin Udah Agak dingin Aku Mau Sarapan Dulu Dan Videonya Aku Akhiris Sampai Disini Aja ya Buat teman-teman Semuanya Aku Doakan Semoga Kita Semua Diberikan Usia Yang Panjang Kesehatan Rizki Yang Halal Berkah Dan Melimpah Oke Salam Sukses Dan Semangat Good luck And happiness Bye Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh